Intro Setelah puas melakukan aksi bejatnya, Jasadku dimasukkan ke karun dan dibawa oleh pelaku. Di saat bersamaan ibuku berhasil kabur dan melapor jika aku dibacok orang gila kepada kakak iparnya. Kurang dari 24 jam, pelaku tertangkap dengan 3 timah panas bersarang di kedua kakinya. Sore harinya, jasadku pun ditemukan terapung di sungai. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru keluar penjara atas kasus pembunuhan. Yang bernama Samsul Bahri, 41 tahun. Atas aksi sadisnya, pelaku diancam hukuman mati. Namun, sebelum fonis dijatuhkan, dia ditemukan tewas di penjara karena asma yang dideritanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.